Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama ini gue kedatangan sahabat lama gue, namanya Mas Estu Terkenal banget di dunia sepak bola lokal Indonesia Sebagai salah satu wartawan senior juga Dan gak ada yang tau kalau dia tuh, gue gak tau ya Dia tuh fansnya Persija atau bukan, tapi dia deket banget sama Persija dan Jack Mania Persija itu sampai Liga 2 sebelum ada Jack Mania itu pertanyaan gak banyak Iya Nah pertanyaan gak banyak dan di menteng itu biasa-biasa aja gitu Ketika akhirnya lahir Jack Mania itu kayak ada bukan peradaban baru ya Tapi ada identitas baru orang Jakarta Nah, terus adanya namanya Bung, Bung Mary lah gitu Jadi kayak ada, saya kelakar bahwa sesuatu yang bukan revolusi ya Tapi sesuatu yang berkembang lebih baik itu menurut saya akan ada Bung-bung yang baru Ada Bung-bung yang baru gitu, walaupun sebenarnya tahun 1945 itu Bung itu identiknya dengan Bung-bung belah gak gitu katanya gitu Tapi gini, terlepas dari itu Persija dengan Jack Mania tentunya ya Seiring itu kan berkembang, berkembang, berkembang Karena gini, berbeda dengan penonton Persib gitu Penonton Persib itu kan sudah dari zaman Castonib segala macem ya Itu banyak gitu Terus Persibaya, walaupun akhirnya Persibaya terpecah-pecah Dulu Persibaya itu kan milik semua orang Jawa Timur gitu Nah, Persija itu kan enggak Bahkan dulu penyebutan Persija itu kan Persija Pusat gitu Nah, jadi Persija Pusat ada Bahkan kalau di Wanugiri malah terkena PSJS Jakarta Selatan Masih? Iya, karena beberapa pemainnya kan Tarkaman di sana Oke PSJS itu Nah, dan PSJS sempatawan Persibaya di final divisi 2 kalau gak salah Nah, balik lagi ke Persija Persija itu apa ya, kayak identitas baru dan sesuatu yang menarik Cuma kritik saya adalah Saya enggak yakin ya Anak-anak Jackman-nya sekarang Belajar Klubnya sendiri gitu Maksudnya? Ini budaya medsos ya Jadi Rendah dalam Mempelajari Persija lah Jadi gini, kalau saya mencinta sesuatu Saya akan pelajari semuanya Anak-anak 90-an lah ya Setuju Anak 90-an itu kalau mencinta sesuatu Lu musik metal gitu Kita akan cari tahu Lu cari tahu gitu Nah, betul Thank you Mas Estu Atas waktunya Udah main-main ke Jackman-nya Society Buat teman-teman Ini episode pertama Pasti banyak kurangnya Kalian nantiin aja episode kedua, ketiga dan seterus-terusnya Pokoknya akan ada banyak bintang tamu Entah itu menarik atau enggak Itu terserah kalian Ini bisa jadi teman kalian saat ngopi Atau nongkrong sama teman lo Bisa jadi bahan diskusi juga buat teman-teman lo Dan lo semua Apakah betul apa enggak yang kita ngomongin disini Ya Sampai ketemu lagi di Jackman-nya Society Program baru dari Infocom XRRI Radio Republik Indonesia Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diki Sumarno pamit Jackmania Terima kasih Terima kasih sudah menonton